Pada kesempatan kali ini, Klub Matematika akan membagikan video untuk persiapan tes SKB guru baik itu untuk guru SD, SMP, maupun SMA karena pembahasan kali ini adalah terfokus kepada kompetensi pedagogik Temanya adalah bahan ajar di era COVID-19 Tentunya materi ini sangat update dengan kondisi terbaru yaitu dengan pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID-19 seperti ini Di sini nanti akan dikonsepkan adalah materi Setelah materi, langsung kita coba dengan soal pembahasannya untuk menguji pemahaman teman-teman semuanya Sekarang, bahan ajar di era COVID-19 terdiri dari 3 poin Yang pertama adalah daring, yang kedua adalah luring, dan yang ketiga adalah kombinasi Kita akan bahas satu persatu dari yang pertama, yaitu bahan ajar daring atau dalam jaringan Daring sendiri sebenarnya merupakan akronim atau singkatan dari dua kata yaitu dalam dan jaringan Daring, dalam jaringan Dalam bahasa Inggris, kita biasanya mengenal dengan istilah online Kata jaringan di sini mengacu pada jaringan internet Jadi, daring atau online biasanya membutuhkan akses internet Kemudian, aplikasi pembelajaran daring, apa saja contohnya? Yang pertama, bisa rumah belajar Meja Kertkita, Ikando, kemudian Indonesia X, Google for Education, banyak sekali kelas pintar Kemudian, Microsoft Office 365, kemudian Kuipers, Ruang Guru, Sekolahmu, Genius, kemudian Cisco WebEx juga Ini adalah aplikasi-aplikasi pembelajaran yang bisa digunakan untuk pembelajaran daring Sekarang yang kedua adalah luring, luar jaringan Luring adalah singkatan dari kata luar dan jaringan Yang dapat dipadankan juga dengan istilah bahasa Inggris yakni offline Artinya, luring tidak membutuhkan jaringan internet Contohnya, aplikasi pembelajaran luring Antara lain yang pertama, buku, bisa juga LKS, lembar kerja siswa Modul, alat peraga, poster, dan lain-lain Yang ketiga adalah kombinasi Yaitu gabungan antara luring dan daring Metode kombinasi antara daring dan luring disebut dengan kombinasi Pembelajaran daring diperuntukkan bagi siswa yang memiliki handphone Android Dalam bentuk grup WA Kemudian dan luring Untuk siswa yang tidak memiliki handphone Android Lebih detail lagi, ini ke contoh soalnya sekarang Sekolah tempat Pak Ahmad mengajar menggunakan video conference setiap hari Senin Hal ini dimaksudkan agar guru tetap bisa berinteraksi dengan siswa Walaupun tidak tetap muka Berikut ini, alternatif yang bisa digunakan Pak Ahmad dalam pembelajaran pada hari Senin Kecuali, artinya disini Di soal ini aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk video conference Yang tidak termasuk video conference apa gitu A. Microsoft Team B. Webex C. Google Hangout Meet D. Zoom A. Zoom atau E. YouTube Microsoft di Webex Kemudian Google Meet Zoom dan YouTube Ini ada satu yang tidak termasuk Yang tidak termasuk tersebut adalah YouTube Yang lain adalah kategori video conference Selanjutnya sekarang Kita akan pembahasan tentang lebih ke bahan azarnya Misalnya disini yang daring Itu artinya disini suatu contoh saja Siswa saat berkomunikasi dengan guru menggunakan aplikasi WhatsApp Ini yang sederhana Kalau kita cat di WhatsApp Itu adalah aktivitas daring Kemudian kalau luring Saat siswa mengerjakan laporan Disitu menggunakan Microsoft Word Yang tidak terhubung dengan koneksi internet Itu termasuk aktivitas luring Kemudian kalau kombinasi dari keduanya Ini adalah contohnya Yaitu gini Saat proses pembelajaran Guru menggunakan modul Sebagai alat pendamping siswa Sekaligus membagikan LKS pada siswa Modul dan LKS disini Kategorinya bahan ajarnya luring Kemudian proses pengumpulan tugasnya Dilakukan menggunakan media WhatsApp Atau Google Classroom Nah pengumpulan datanya inilah Yang menggunakan daring Artinya Dari dua aktivitas disini adalah Gabungan Antara luring Yaitu dengan LKS dan modul Kemudian pengumpulan tugasnya Menggunakan daring Sehingga dikatakan sebagai kombinasi Gitu ya Sudah mengerti kan Kita ke latihan soalnya sekarang Berikut ini merupakan gabungan Atau merupakan pembelajar yang menggunakan prinsip kombinasi Atau gabungan luring dan daring Yaitu A. Siswa saat komunikasi dengan guru Menggunakan aplikasi WhatsApp B. Siswa mengerjakan laporan Menggunakan Microsoft Word Yang tidak terhubung dengan koneksi internet C. Saat pembelajaran Guru menggunakan modul Dan sekaligus membagikan LKS pada siswa Dan pengumpulan tugasnya Dilakukan menggunakan WhatsApp D. Guru menggunakan kunjungan rumah E. Siswa belajar menggunakan aplikasi rumah belajar Kalau kita lihat disini Yang menggunakan prinsip kombinasi Antara gabungan antara luring dan daring Itu adalah di pilihan jawaban Yang C Saat pembelajaran Guru menggunakan modul Dan membagikan LKS Itu adalah luring Pengumpulan tugasnya Menggunakan daring Yaitu menggunakan aplikasi WhatsApp Jadi Yang C adalah Pembelajaran dengan prinsip kombinasi Oke Materi lagi ya sekarang Bahan ajar pembelajaran jarak jauh 1. Disini penggunaan bahan ajar Merupakan hal yang utama Dalam aktivitas komunikasi Pada pembelajaran jarak jauh Tujuannya Untuk mengatasi Keterbatasan akses siswa Terhadap kehadiran guru 3. Bahan ajar Harus dapat merangsang Dan mendukung terbentuknya Pengalaman belajar Bagi peserta didik Yang berkualitas secara mandiri 4. Bahan ajar Harus menghidupkan Imanjinasi dan aktivitas mental Harus bisa memicu motivasi belajar Anak untuk mendorong peserta didik Melakukan kegiatan pembelajaran Sehingga Pembelajaran tersebut Menjadi bermakna bagi siswa Sekarang fungsi Bahan ajar bagi guru Ada nanti Fungsi bahan ajar bagi guru Kemudian nanti ada fungsi Bahan ajar bagi siswa Sekarang yang pertama adalah Fungsi bahan ajar bagi guru Yang pertama adalah Menghemat waktu guru Dalam mengajar Dengan seperti ini ya Kondisinya Yang kedua Mengubah peran guru Dari seorang pengajar Menjadi seorang fasilitator Yang ketiga Meningkatkan proses pembelajaran Menjadi lebih efektif Dan interaktif Yang keempat Sebagai alat evaluasi pencapaian Atau penguasaan Hasil pembelajaran Gitu ya Lagi ini adalah Fungsi bahan ajar bagi guru Sekarang latihan soal Berdasarkan fungsi bahan ajar Bagi guru tersebut Kita buat soal sebagai latihan Untuk mereview Ya pemahaman teman-teman semuanya Bahan ajar adalah Satu perangkat materi Atau substansi pembelajaran Yang disusur secara sistematis Serta Menampilkan secara utuh Dari kompetensi Yang akan dikuasai siswa Dalam pembelajaran Berikut ini adalah Fungsi bahan ajar bagi guru Kecuali Berarti yang tidak termasuk Fungsi bahan ajar bagi guru A. Menghemat waktu guru dalam mengajar B. Meningkatkan proses pembelajaran Menjadi lebih efektif dan interaktif C. Mengubah peran guru Menjadi sumber informasi tunggal Dalam pembelajaran D. Sebagai alat evaluasi pencapaian Atau penguasaan hasil pembelajaran Atau E. Mengubah peran guru Dari seorang pengajar Menjadi seorang fasilitator Jawabannya apa? Dari materi yang tadi Yang tidak termasuk Fungsi bahan ajar bagi guru A. B. C. D. Atau E Oke, jawabannya adalah Pilihan jawaban yang C Mengubah peran guru Menjadi sumber informasi tunggal Dalam pembelajaran Ingat, guru bukanlah Merupakan sumber tunggal Dari pembelajaran tersebut Masih banyak sumber-sumber yang lain Jadi, menjadikan guru Hanya sebagai fasilitatornya saja Karena siswa adalah Sebagai subjek pembelajaran Dan guru bukanlah Subjek pembelajaran tersebut Termasuk Yang termasuk adalah siswanya Gitu ya Sekarang fungsi bahan ajar Bagi siswa Yang pertama Adalah siswa dapat belajar Tanpa harus ada guru Atau teman siswa yang lain Fungsi yang kedua Siswa dapat belajar Kapan saja Dan dimana saja Yang ketiga Membantu prosenis siswa Untuk menjadi pelajar yang mandiri Dan yang keempat Sebagai pedoman bagi siswa Yang akan mengarahkan Semua aktivitasnya Dalam proses pembelajaran Oke Kita simak Disini adalah fungsi bahan ajar Bagi siswa Lanjut sekarang ke latihan Dari fungsi bahan ajar Bagi siswa Kita buat soal latihan Seperti ini Berikut ini adalah Fungsi bahan ajar Bagi siswa Kecuali artinya Yang tidak termasuk Fungsi bahan ajar Bagi siswa A Siswa dapat belajar Tanpa harus ada guru Atau teman siswa yang lain B Siswa dapat belajar Kapan saja Dan dimana saja Ia kehendaki C Membantu potensi siswa Untuk menjadi pelajar yang mandiri D Sebagai alat evaluasi pencapaian Atau penguasaan hasil Pembelajaran Atau E Sebagai pedoman bagi siswa Yang akan mengarahkan Semua aktivitasnya Dalam proses pembelajaran Jawabannya apa? A B C D Atau E Oke Jawabannya adalah Pilihan jawaban yang D Sebagai alat evaluasi pencapaian Atau penguasaan hasil pembelajaran Bukanlah termasuk fungsi Bahan ajar bagi siswa Melainkan Termasuk ke dalam Fungsi bahan ajar bagi guru Oke Lanjut sekarang Kita di Bahan ajar Dapat diajukan Ini Fungsi atau manfaat Bahan ajar bagi guru Ya Bersama kelepat matematika ya Ada tiga poin Manfaat bahan ajar bagi guru Yang pertama Dapat membantu proses pembelajaran Seperti sudah diutarakan di sebelumnya Yang kedua Bisa digunakan untuk kenaikan pangkat Karena Penyusunan bahan ajar ini Mendapatkan poin angka tradit tersendiri Bagi guru Yang ketiga Menambah penghasilan Jika hasil karyanya diterbitkan Oke Sekarang adalah Manfaat bahan ajar bagi siswa Satu Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik Yang kedua Siswa lebih banyak mendapatkan kesempatan Untuk belajar secara mandiri Tiga Siswa mendapatkan kemudahan Dalam mempelajari setiap kompetensi Yang harus dikuasainya Oke Sekarang Tujuan pembuatan Bahan ajar Yang pertama Membantu siswa Dalam mempelajari sesuatu Yang kedua Menyediakan berbagai jenis pilihan Bahan ajar Sehingga mencegah timbulnya rasa bosan Tiga Memudahkan siswa dalam melaksanakan pembelajaran Dan yang keempat Agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik Sekarang latihan soalnya Oke Saya ulangi lagi Ini adalah tujuan pembuatan bahan ajar Sekarang latihan soalnya Berikut ini adalah tujuan pembuatan bahan ajar Kecuali A Membuat Membantu siswa dalam mempelajari sesuatu B Mencegah timbulnya rasa bosan pada siswa C Memudahkan siswa dalam melaksanakan pembelajaran D Agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik E Agar misi guru untuk menjadi subjek pembelajaran dapat tercapai Yang tidak termasuk tujuan pembuatan bahan ajar adalah A B C D Atau E Oke Jawabannya adalah pilihan yang E Agar misi guru menjadi subjek pembelajaran dapat tercapai Misi guru bukan seperti itu Guru bukanlah subjek pembelajaran ya Yang menjadi subjek pembelajaran adalah siswa Oke Demikian Latihan sederhana tes SKB bersama klub matematika Tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Jangan lupa like kemudian subscribe Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain Terima kasih dan Tonton kami di video selanjutnya di channel klub matematika Terima kasih